Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini berjumpa lagi bersama Sabila Kreasi disini Disini saya punya Simon 2000M Nah ini gunanya untuk External Arab External Arab untuk di perangkat Nah ini External Arab ini fungsinya Untuk memonitoring Semua perangkat Yang berada Di perangkat Atau Yang sekarang kita pakai adalah Di box mini POP Nah jadi semuanya yang Ada di box mini POP Apabila terjadi error Atau tidak connect Itu akan ketahuan Melalui External Arab ini Oke Simak terus videonya Jangan lupa untuk di like Di komen Dan di subscribe Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ini merek simon simon 2000 m ini dari PT Harip ini powernya 123 sampai 8 ini lampu in lampu indikator untuk ke perangkat yang sudah konek nanti kalau perangkat konek ini nyala kalau dicolok di pot satu umpamanya ini pasti nomor satu nyala ini untuk konsol ini untuk USB modem atau modem ini ethernet ACT PWR power ini serial number dan model ini sebenarnya ramping barangnya cukup ramping kecil nah ini tampak belakangnya ini untuk kelistrikan ini ada min ada plus ini cuman kabelnya kemarin sudah kita pasang di perangkat di mini POP jadi saya nggak bawa ini untuk power ini juga ini semuanya untuk kelistrikan nah ini port-port ini ada 8 ini untuk memonitoring semua perangkat yang berada di di box mini POP atau berada di rak ini misal nantinya untuk kebini OLT masuk di pot sini atau di sini mungkin juga nggak papa bebas kedua mungkin untuk rectifier yang ketiga untuk eh baterai bisa jadi nanti terkoneksi semua ke sini dan dari sini akan termonitoring ke pusat ini semua akan termonitoring melalui perangkat simon ini dengan menggunakan IP address nah yang nantinya setelah ini terkoneksi tercolok semua kabel-kabelnya kabel-kabelnya kesini kabel RG nya maka kalau sudah semuanya hidup nah pasti si lampu-lampu indikatornya ini akan hidup nih itu untuk menandakan sudah connect nah ini pot untuk ethernet atau untuk setting ini simon ini menggunakan kabel konsol atau kabel konsol atau kabel RG di colok disini pot sini jadi untuk setting itu menggunakan ke ini ada ada IP addressnya jadi cuman tim harib atau tim simon yang punya eh akses untuk menghidupkan atau menyetting perangkat ini tapi nantinya bisa diganti untuk user ID nya sama passwordnya ini bisa diganti nanti oleh pihak yang eh eh yang punya perangkatnya atau konsumennya tahu kebetulan yang punya kan icon plus nanti eh si user ID sama passwordnya itu bisa diganti sama mereka setelah penyetingan selesai oke terima kasih telah menonton video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini